Intro Mari kita membuka Yesaya fasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mejbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, maka perikob ini berjudul, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan kalau kita melihat pengalaman dari Yesaya ini saudara-saudara, dikatakan Yesaya dia dijamah oleh serafim. Serafim ini adalah makhluk sorgawi. Sudah bisa membaca itu nanti di dalam kitab Wahyu. Jadi serafim itu menjamah, menyentuh bibir daripada Yesaya dengan bara yang ada di atas mejbah. Saya rasa ini tentu di dalam roh ya. Jadi Yesaya melihat serafim membawa bara, lalu menyentuh kepada bibir mulutnya. Kemudian Yesaya mendengar satu pengutusan dari Allah. Kalau saudara membaca, saudara ingat kepada pengalaman siapa? Bibir mulut disentuh, lalu diutus. Tidak lain ini berbicara tentang pengalaman Pantekosta. Dalam kisah Rasul Fasal 2, murid-murid dipenuhkan dengan rohul kudus, bibir mulut mereka keluar perkataan-perkataan yang diilhamkan oleh roh. Dan kemudian dikatakan mereka diutus untuk menjadi saksi. Jadi ini tidak lain berbicara tentang pengalaman kepenuhan roh kudus. Atau kita boleh katakan ini adalah nubuat tentang pengalaman Pantekosta. Saudara yang belum dipenuhkan dengan rohul kudus, dengan tanda berkata-kata di dalam bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa yang diilhamkan oleh roh, saudara harus alami. Apa syarat untuk mengalami hal ini? Kita baca itu di dalam ayat yang pertama. Tetap pada Yesaya Fasal 6, ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dari ayat ini ada tiga syarat yang harus kita miliki untuk kita mengalami apa yang dialami oleh Yesaya. Untuk kita mengalami pengalaman Pantekosta. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan di sini pada tahun matinya Raja Usia. Jadi pengalaman yang dialami Yesaya ini menunggu sampai Raja Usia itu mati, dikatakan. Pada tahun matinya Raja Usia, Yesaya mengalami apa yang kita sudah baca tadi. Apa yang dimaksud? Mengapa Tuhan menunggu sampai Raja Usia itu mati? Coba kita lihat. Dalam dua Raja-Raja Fasal 15, ayat 1 sampai ayat yang kelima, tentang Raja Usia. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Memang di sini disebut Azaria. Ini nama lain daripada Usia. Ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada Raja, sehingga ia sakit kustah sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Raja Usia, dikatakan Raja yang baik, Raja yang cukup lama memerintah, bahkan saya lihat mungkin yang paling lama, kurang lebih dia memerintah 52 tahun. Tapi sayang, di akhir pemerintah hanya dikatakan ia terkena kustah, sehingga dia harus diasingkan. Memang di dalam dua raja-raja ini tidak disebutkan secara mendetail. Kenapa Raja Usia ini terkena kustah? Tapi itu dicatat di dalam dua tawari. Coba kita baca dua tawari 26. Sebab itu saudara, raja-raja dengan tawari ini sudah harus baca, karena saling melengkapi ya. Dua tawari 26, ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mejbah pembakaran ukupan. Satu pekerjaan imam, tetapi dia lakukan. Di sini kita melihat apa sebabnya Raja Usia itu terkena kustah. Tidak lain dikatakan karena ia menjadi tinggi hati. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ia menjadi angkuh, ia menjadi sombong. Nah inilah yang menghalangi berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Sebab itu dikatakan tadi, Tuhan menunggu sampai Raja Usia ini mati. Baru Tuhan nyatakan pengalaman Pantekosta itu kepada Yesaya. Ini tidak lain berbicara tentang kesombongan, keangkuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau alami barah dari mejbah itu dijamahkan kepada bibir kita, kita harus singkirkan, matikan Raja Usia ini dalam kehidupan kita. ada keangkuan kesombongan yang harus dicabut oleh Tuhan. Tuhan menunggu sampai keangkuan itu terkikis habis. mati dari kehidupan kita, maka baru Tuhan akan bekerja. Satu kali murid-murid berdebat apa yang mereka berdebatkan. Mereka saling menonjolkan diri. Ini hamba-hamba Tuhan ini. Siapa kira-kira yang paling besar nanti di sorga? Apa Petrus? Apa mungkin Yohanes? Pak Matius yang satu mungkin berkata, saya Jakobus. Sudah-sudah, tetapi Tuhan tahu apa yang mereka berdebatkan. Lalu Tuhan bawa seorang anak kecil, dia taruh di tengah-tengah mereka. Kamu memperdebatkan siapa yang paling besar. Saya beritahu, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan saudara. Jangankan mau jadi besar di kerajaan saudara, masuk saja kamu tidak akan bisa. Coba kita bayangkan ya, anak kecil, mengapa Tuhan pakai anak kecil? Coba kalau sudah lihat anak-anak itu bermain. Anak kecil itu tidak pernah, dia merasa diri lebih dari yang lain. Tidak pernah yang membanding-bandingkan dirinya, wah saya lebih hebat. Anak kecil adalah seorang yang rendah hati. Saudara-saudara inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menghampiri Tuhan, biarlah kita datang dengan hati yang rendah. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pemungut cukai dengan orang farisi. Kita sudah tahu semua ceritanya. Orang farisi datang dengan kebanggaannya. Dia merasa dia sudah melakukan firman Tuhan. Dia merasa dia sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Dia merasa pasti Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi pemungut cukai, dia datang dengan satu hati yang merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan. Dia memukul dadanya, dia mengatakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni kalau aku sudah berdosa Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Pemungut cukai ini pulang dengan keadaan yang berkenan kepada Allah. Dia dibenarkan oleh Allah. Karena dia datang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Sudah saya ingat bahwa roh kudus itu seperti air. Dan air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. So itu kalau kita ingin dijama oleh roh kudus. Kita ingin alami pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita merendahkan diri semakin rendah, semakin baik. Air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. Ada tempat yang rendah, dia akan datang. Kalau ada yang lebih rendah lagi, dia akan turun lagi. Itu sifat air. So itu sudah saudara, kita harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Raja usia harus mati lebih dahulu. Sebelum kita alami jamahan Tuhan. Dan yang kedua kita baca tadi. Kembali kepada ayat pokok kita, Yesaya fasal 6, ayat yang pertama. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ini adalah satu penglihatan. Saya melihat di dalam Alkitab, banyak orang mendapat penglihatan ini, tokoh-tokoh Alkitab. Dan setiap kali penglihatan itu datang, selalu dikaitkan dengan Tuhan itu duduk di tempat yang tinggi dan matanya mengawasi anak-anak manusia. Coba kita baca salah satunya di dalam Masmur 11, ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ini salah satunya. Jadi Tuhan itu disini dia mencari. Yesaya melihat Tuhan ada di tempat yang tinggi, tetapi saya yakin Yesaya melihat mata Tuhan itu terarah kepadanya. Tuhan sedang mencari. Saat ini Yesus Kristus, dia duduk di sebelah kanan alam Bapak. Sampai waktunya tiba, dia akan datang kembali. Tapi ingat, matanya tertuju kepada gereja Tuhan. Matanya tertuju kepada anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan cari? Kita baca di dalam Masmur 53, ayat yang ketiga. Allah memandang kebawa dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang mencari dia. Dia mengamat-amati orang-orang yang mencari dia. 2 Tawari 16, ayat 9. Apa yang Tuhan cari? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Sekali lagi kita melihat mata Tuhan itu dari atas memandang ke bawah dan dia mencari apa yang dia cari. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu dia mempunyai satu kerinduan untuk kita merindukan dia. Dia ingin supaya kita mengingini dia. Dia mencari orang-orang yang mencari dia. Inilah yang Tuhan nyatakan kepada Yesaya. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta tetapi matanya tertuju kepadanya juga kepada manusia. Dia mencari orang-orang yang mencari dia. Yang mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan. Bahkan mempunyai hati yang hancur karena merindukan Tuhan. Seperti Pemasmur kata, hatiku hancur merindukan engkau Tuhan. Rindu kepada kediamanmu. Dan bagi mereka yang mempunyai kerinduan yang mendalam, dikatakan Tuhan akan turun dan diam bersama-sama dengan mereka. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan apa? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Dengan satu kehausan yang mendalam. Maka saudara akan dipuaskan. Tuhan Yesus dalam satu kesempatan, dalam satu perayaan, di akhir perayaan itu dia berdiri. Dia berkata, barang siapa yang haus datang kepadaku dan minum. Ini yang penting. Saudara ingin menerima jamahan Tuhan. Sudara harus punya rasa haus yang mendalam. Sudara harus punya kerinduan yang mendalam. Sudara harus hancur hati di hadapan Tuhan. Merindukan jamahan Tuhan. Saya yakin sampai sekarang Tuhan masih mencari. Dan dia tetap mencari orang-orang yang rindu kepada. Yang mau datang. Yang mau tinggal bersama-sama. Yang mau menjamah kita. Memulihkan kita. Jadi syarat yang kedua. Yaitu kerinduan. Yang ketiga. Kita baca di dalam Yesaya fasal 6 ayat yang pertama tadi. Kalimat terakhir berkata, Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sudara lihat betapa besarnya Tuhan itu. Besarnya, megahnya, mewahnya. Kekayaan Salomo tunjukkan. Tapi di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Bayangkan ujung jubah Tuhan itu. Cuma ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. Tetapi lebih jauh, sudara-sudara. Ujung jubah ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi bait suci. Saya yakin dan percaya. Manakala kita berhimpun bersama-sama. Tuhan Yesus sendiri berkata, Dua, tiga orang berhimpun. Aku ada. Hadirat Tuhan ada. Waktu kita berhimpun di dalam namanya. Tetapi, sudara-sudara. Itu tidak cukup. Hadirat Tuhan ada. Sudara itu belum menjamin kita menerima jamahan Tuhan. Sudara mau tahu rahasia untuk menerima jamahan Tuhan. Coba kita baca di Ramatius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Ujung jubah Tuhan ada, tapi belum menjamin. Sudara-sudara, kita menerima jamahan Tuhan. Kita menerima kesembuhan. Kita menerima pemulihan. Kita harus menjamah. Tentu kita tidak lupa dengan cerita tentang seorang wanita yang tercatat di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai ayat 48. Coba kita baca saja beberapa ayat. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dalam Injil lain dikatakan perempuan ini sudah habis-habisan. Hartanya sudah habis untuk berobat. Tapi masih tidak sembuh bahkan makin parah. Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai-jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sudara perhatikan, luar biasa ini sudah-sudara. Yesus dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dia sedang menuju ke rumah Yairus. Begitu banyak orang berkeliling. Mau melihat demonstrasi kuasa Allah. Mau melihat, tapi mereka tidak mengalami. Tapi ada perempuan satu ini sudah-sudara. Seorang yang punya iman. Sudara tahu, secara torat ini tidak boleh. Pertama, dia menderita satu penyakit yang secara torat diharamkan. Yaitu lelean darah, pendarahan. Kedua, dia seorang wanita. Yesus seorang pria. Dan Yesus seorang rabi. Tidak boleh. Lalu sembarangan menjamah. Tidak boleh, sudah-sudara. Kemudian dikatakan, dia tidak mudah mendekati Yesus. Ada begitu banyak orang mengelilingi Yesus. Di dalam keadaan yang demikian, perempuan ini, dia maju terus. Selangkah demi selangkah. Dia tidak peduli. Yang penting, aku sembuh. Yang penting, aku menjama jubah Yesus. Dia berpikir, kalau aku jama jubahnya. Jubahnya saja aku jama. Aku pasti menerima kesembuhan. Iman. Yesus akui perempuan ini, saudara. Murid-murid berkata, ada begitu banyak orang, Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang menjama aku? Ya tentu dong. Kesenggol sana, kesenggol sini. Tapi Tuhan berkata, tidak, tidak, tidak. Ada seorang yang menjama aku dengan iman. Karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Sudah-sudah ini yang perlu. Kita harus menjama Tuhan dengan iman percaya, saudara. Saudara harus datang dengan iman percaya. Saudara harus ulurkan tangan, saudara menjamah Tuhan. Baru saudara akan alami mujizat. Hadirat Tuhan ada. Memenuhi baik suci. Tetapi, saudara-saudara, kita harus datang dengan iman percaya menjamah Tuhan. Murid-murid, waktu dia dipesan oleh Tuhan Yesus. Kamu tunggu di Yerusalem. Sampai kamu dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka melakukan, menunggu. Mereka bertekun dengan sehati. Karena apa? Karena mereka percaya. Percaya itu harus ditunjukkan dengan tindakan, saudara. Saudara percaya kepada kepenuhan roh kudus. Banyak orang ketika kita berbicara tentang Yesus. Aku percaya kok kepada Tuhan. Aku percaya. Tapi dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Saudara iman itu perlu dengan tindakan. Mari, saudara-saudara, kita datang dengan iman percaya. Kita datang dengan satu keyakinan. Kita mau menjamah jumbay-jumbayah. Mungkin, saudara, menginginkan kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin itu adalah kesembuhan secara jasmani. Mungkin kesembuhan secara material. Mungkin itu rumah tangga, saudara, perlu dijama oleh Tuhan. Mungkin kesembuhan untuk anak-anak, saudara. Banyak rumah tangga yang punya masalah. Seperti kata pepatah Tiong'wah. Cia-cia yunanien tecing. Setiap rumah tangga itu punya masalah sendiri-sendiri. Saya percaya kalau saudara datang, saudara bukan hanya akan menerima jamahan secara rohani. Tuhan akan memulihkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Sebab itu mari, satu kesempatan yang baik. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kerinduan. Dan datang dengan iman. Maka saya yakin dan percaya, saudara-saudara. Saudara akan mengalami. Tuhan akan membawa satu bara api. Dia akan menjama multilidah kita. Kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Yang dikerakkan oleh roh kudus. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi saksinya.